Oke, jumpa lagi bersama saya di channel The Main Project. Video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara merangkai baterai 12V di modul BMS3S yang 40A. Untuk merangkainya ini sangat sederhana dan tentunya sangat mudah dipahami. Oke, jadi di depan kita ini adalah peralatan dan bahan yang saya gunakan untuk merangkai sebuah baterai BMS 40A di 12 baterai. Untuk baterainya sendiri saya menggunakan baterai bekas copotan dari baterai laptop untuk mereknya Samsung dan tipenya 18650. Jadi baterai yang saya gunakan ini untuk kapasitas per baterainya yaitu 2200mAh ya men. Oke lanjut, untuk komponen yang kedua saya menggunakan modul BMS3S yang 40A. Jadi untuk modul ini arus beban keluarannya maksimal 40A. Tentunya dengan tengangan output 12V. Oke, jadi yang tengah itu adalah output sekaligus input untuk pengecasan. Untuk harganya ini kisaran 15.000-20.000an. Oke, untuk bahan berikutnya ada beberapa kabel potongan dan ini kabel serabut ya men. Saya juga menggunakan avometer digital untuk mengukur voltase yang ada di tiap baterainya nanti. Dan baterai 18650 yang saya gunakan ini rata-rata masih normal semua ya men. Dan tegangannya ini kisaran 4,2V. Oke lanjut, saya juga menggunakan lem bakar atau lem tembak seperti itu. Karena saya kelupaan tidak beli untuk holder baterainya ya men. Jadi lem tembak itu nanti akan saya buat untuk merekatkan antara baterainya. Terus ada juga solasi kabel, timah dan juga solder. Lalu yang terakhir saya menggunakan tang kecil untuk memotong kabel. Oke, jadi ini semua adalah peralatan dan bahan yang saya gunakan. Mari kita lanjut ke cara merangkainya. Karena tidak ada holder baterai, agar susunan baterai ini lebih rapi, saya menggunakan penggaris siku untuk acuan saja ya men. Agar baterai yang kita susun nantinya lebih rapi. Oh iya men, untuk baterai 18650 yang bagian atas itu ada pergelangan itu yang positif dan yang bawah yang polos itu adalah yang negatif. Oke, jadi langkah pertama ini akan saya susun 3 baterai terlebih dahulu. Dan ini posisi baterainya, negatif, positif, negatif. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita rekatkan menggunakan lem, agar bisa menempel menjadi satu untuk ketiga baterai. Jadi dengan cara seperti ini, kita akan lebih mudah untuk merangkainya. Oke, ini sudah selesai. Untuk susunannya seperti ini ya men. Jadi yang atas itu positif, negatif, positif. Dan yang bawah negatif, positif, negatif. Seperti itu. Lalu kita ulangi lagi dengan cara yang sama di sisa baterai yang kita punya. Dan kita susun sama persis dengan cara yang pertama. Dengan cara seperti ini, kita akan lebih mudah untuk merangkai sebuah rangkaian baterai BMS 3S 40A di 12 baterai. Oke, jadi jika sudah selesai, kita sudah mempunyai 4 buah rangkaian baterai. Dan nantinya kita akan susun menjadi satu. Untuk menyusunnya agar lebih mudah, kita tumpuk seperti ini ya men. Dan susunannya, kita usahakan untuk kutub dari baterainya, kita samakan persis. Baiklah, ini sudah selesai dan hasilnya cukup lumayan rapi. Dan agar lebih kuat, untuk bagian tepinya, saya berikan solasi kabel. Tinggal kita sambung di bagian kutub baterainya masing-masing. Sebelum kabelnya kita sambung, untuk modul BMS 3S, kita letakkan di bagian sini ya men. Lalu untuk ujung modul yang ada tulisan 0V, ini kita sejacarkan dengan kutub negatif di baterai. Lalu yang ada tulisan 12V, ini kita sejacarkan di kutub bagian positif baterai. Seperti ini, agar lebih mudah kita untuk menyambungnya nanti. Oke lanjut, sebelum kita solder, kita lem terlebih dahulu di baterainya untuk tempat modul. Dan kabelnya sendiri, saya menggunakan kabel serabut ya men, seperti ini. Ini sebelumnya ada kulitnya dan sudah saya kupas. Saya ambil dalemannya saja ya men, atau serabut tembakanya. Lalu saya berikan terlebih dahulu untuk pasta solder, agar timah lebih mudah menempel di baterai. Oh iya men, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe di channel The Man Project, karena saya akan selalu membagikan video bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Oke lanjut, ini yang baliknya juga sama, akan saya berikan pasta solder, lalu akan saya beri timah, agar nantinya kita lebih mudah untuk menempelkan kabel serabutnya. Oke ini sudah selesai, kita kerjakan dulu di bagian, bagian kutub yang 12V. Tinggal kita beri kabel serabut, lalu kita tarik lurus di bagian kutub baterai yang positif. Oke yang 12V sudah selesai, tinggal kita sambung ke modulnya nanti, lalu kita kerjakan yang di 0V. Untuk 0V juga sama, kita berikan kabel serabut, lalu kita sambung di bagian kutub baterai yang negatif. Oke untuk sementara, yang 0V dan 12V sudah ada kabelnya, tinggal kita sambung nanti, lalu kita kerjakan yang belum ya men, yang 4,2V. Jadi 4,2V itu sama dengan 1 baterai, karena untuk 1 baterai itu tegangannya 4,2V. Oke cara nyambungnya seperti ini, untuk baterai yang positif, yang lurus ke tulisan 4,2V, kita berikan kabel serabut, lalu kita solder sama persis dengan yang pertama tadi. Lanjut kita kerjakan yang 8,4V. Jadi dari 0V ke 4,2V, lalu kita sambung, dan keluarnya dari sini itu 8,4V. Jadi caranya masih sama, kita berikan kabel serabut, lalu kita sambung di kutub baterai yang negatif, dan kita sambung secara seri ke kutub baterai yang positif, seperti ini men. Oke men, ini sudah selesai untuk penyambungan secara seri, di jalur yang 4,2V. Dan kita lanjut di baliknya, ini yang baterai kutub positif yang tengah, ini akan kita sambung jadi 1, dan yang negatif pun jadi 1, lalu kita sambung secara seri juga. Nah, lalu nanti tinggal kita sambung ke 8,4V. Jika sudah seperti ini, tinggal kita sambung secara seri untuk tiap kutub baterainya. Untuk gambar skemanya, nanti akan saya taruh di akhir video, setelah perangkaian ini selesai. Oke, jadi ini sudah selesai, tinggal kita solder saja di masing-masing inputnya. Jadi ini untuk skemanya, silakan disimpan mungkin bagi kalian yang membutuhkan. Baiklah, ini sudah selesai, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk rangkaian baterai BMS 3S ini, tentunya sudah bisa kita gunakan. Oh iya men, sebelum kita gunakan untuk rangkaian baterai BMS ini, alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu di bagian outputnya. Apakah keluar tegangan 12V? Saya menggunakan avometer digital untuk mengetesnya. Oke men, jadi ini sudah berhasil, dan keluar tegangan 12,4V. Jadi rangkaian BMS 3S yang kita rangkai barusan, ini berhasil. Oke, jadi rencananya ini akan saya cas terlebih dahulu, dan saya menggunakan indikator baterai, berserta voltmeternya, yang sudah lengkap dengan saklar. lalu ada check input 12V-nya nanti untuk konektor charger. Oke, ini akan saya sambung terlebih dahulu. Oke, di voltmeter digital, ini sudah menunjukkan angka 12,4V. Terus untuk presentase baterainya, ini sekitar 75% ya men. dan ini akan saya cas terlebih dahulu hingga penuh. Dan kepala chargernya, saya menggunakan adapter merek Samsung, untuk tegangannya 12V 3A. Oke, ini proses pengecasan sedang berlangsung, dan akan saya tunggu hingga penuh ya men, untuk indikator baterainya. Oke, baiklah. Untuk pengecasan sudah selesai, dan indikator baterai, ini sudah menunjukkan full ya men, atau 100%. Terus untuk output tegangannya, stabil di angka 12,3V atau 12,4V. Jadi, rangkaian baterai BMS 3S, yang barusan kita rakit, ini berhasil ya men, dan siap digunakan. Semoga saja bermanfaat bagi kalian yang sedang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe di channel The Man Project, karena saya akan selalu membagikan, video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini, ke seluruh orang yang ada di dunia ini, siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka men. Oke, salam kreatif. Terima kasih telah menonton!